Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang PPH Pasal 25 Saya Rini Pratiwi sebagai moderator Pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Anissa Dwi Firda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Dwi Firda Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPH Pasal 25 Pengertian PPH Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak Mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kategori pajak penghasilan Pasal 25 Yang memasuki kategori tersebut yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi Dan wajib pajak badan Wajib pajak orang pribadi meliputi Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT Kemudian wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT Lalu tarif PPH 17 ayat 1 huruf A undang-undang pajak penghasilan sendiri adalah sebagai berikut 1. Penghasilan sampai 50 juta per tahun mendapatkan 5 persen Penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun mendapatkan 15 persen Penghasilan 250 sampai 500 juta per tahun mendapatkan 25 persen Dan terakhir penghasilan diatas 500 juta per tahun mendapatkan 30 persen Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Nah setelah mendengar penjelasan tentang pengertian dan kategori PPH Pasal 25 Teman-teman sudah mulai mengertikan Ada pun materi selanjutnya tentang ketentuan perhitungan PPH Pasal 25 Akan dipaparkan oleh Sepi Hidayana Assalamualaikum Wr. Wb Saya Sepi Hidayana Akan menjelaskan ketentuan perhitungan PPH Pasal 25 Yang pertama PPH Pasal 23 Dimana sesuai dengan tarif Pasal 17 Ayat 1 Bagi yang memiliki NPWP dan tambahan 20 persen bagi yang tidak memiliki NPWP Yang kedua PPH Pasal 23 Dimana 15 persen berdasarkan dividen, bunga, loyalty, dan hadiah Dikurang 2 persen berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa Yang ketiga PPH Pasal 22 Dimana bungutan sebesar 100 persen bagi yang tidak memiliki NPWP Yang keempat PPH Pasal 24 Yaitu penghasilan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri dan boleh dikredikan Cara menghitung PPH Pasal 25 Setelah kita semua mengetahui pajak terhutang sesuai SPT Dikurangkan dengan kredit pajak dalam negeri Dimana dibagi menjadi 2 Bagi orang pribadi PPH 21, 22, dan 23 Bagi badan PPH 22, dan 23 Lalu dikurangkan dengan kredit pajak luar negeri Atau PPH 24 Lalu ketemulah hasil angsuran PPH 25 pertahunnya Jika ingin mengetahui perbulan PPH Angsuran PPH 25 perbulannya Bisa kita bagi dengan 12 Terima kasih Selanjutnya perhitungan PPH Pasal 25 Akan dipaparkan oleh Salsabila Faras Syahdila Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Salsabila Faras Saya akan menjawab contoh soal Saya akan membahas contoh soal pertama pada soal nomor 1A Dimana ditanya berapa besaran angsuran PPH Pasal 25 Yang harus dibayar di disetirah setiap bulannya Di soal diketahui Pajak terhutang sebesar 75 juta Dimana dikurang kredit PPH Pasal 21 sebesar 25 juta Dikurang kredit PPH Pasal 22 dan 23 sebesar 37 juta 500 Dan dikurang kredit PPH Pasal 24 senilai 2 juta 500 Total angsuran PPH selama 2014 sebesar 10 juta Angsuran PPH Pasal 25 perbulannya Dimana angsuran PPH selama setahun 10 juta dibagi dengan 12 bulan Jadi hasilnya 833.333.000 Inilah jumlah PPH perbulan yang harus dibayar oleh yudistirah Selanjutnya saya akan membahas contoh soal pertama pada soal nomor 1B Yang dimana ditanya bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan Jadi diketahui angsuran PPH Pasal 25 pertahunnya sebesar 10 juta Dibagi 6 bulan Sama dengan 1.666.666 Jadi inilah hasil pajak yang berkaitan dengan penghasilan 6 bulan yudistirah Selanjutnya saya akan membahas contoh soal kedua Yang dimana ditanya berapa angsuran PPH Pasal 25 perbulannya Jadi pertama-tama kita cari PPH Pasal 25 pertahunnya Dimana 937.688.000 yang didapat dari laba rugi sebelum pajak Dikali dengan 25% Karena penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar Dapatlah hasil PPH Pasal 25 selama setahun sebesar 234.422.000 Dikurang dengan 168.982.456 Yang didapat dari angsuran PPH Pasal 25 yang sudah dibayar Dan ditetapkan pada soal Jumlahnya sebesar 65.493.544 Ini adalah jumlah PPH Pasal 29 Selanjutnya kita mencari angsuran PPH Pasal 25 perbulannya Dimana angsuran PPH Pasal 25 per tahun sebesar 234.422.000 dibagi dengan 12 bulan Dan hasilnya sebesar 19.535.166.000 Digenapkan menjadi 19.535.000 Inilah hasil angsuran PPH Pasal 25 perbulannya Yang harus dibayarkan oleh PT Langit Merah Materi selanjutnya ialah PPH Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri Akan dipaparkan oleh Ade Pitria Indriani dan Salsa Bila Putri Aulia Dan apa itu PPH Pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri Orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dengan maksud dan tujuan Yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran PPH adalah Seperti anggota pejabat negara, anggota TNI Polri dan pegawai negeri Sipil Besarnya fiskal yang harus dibayar setiap orang yang ingin bertolak ke luar negeri Yang pertama adalah Rp2.500.000 untuk setiap orang yang akan bertolak ke luar negeri Dengan menggunakan pesan udara Dan Rp500.000 bagi orang yang menggunakan kapal laut Perkenalkan nama saya Salsa Bila Putri Aulia Saya akan menjelaskan tentang pengecualian Dari kewajiban orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri Terhadap pihak lainnya Serta sanksi-sanksi ketelambatan PPH Pasal 25 Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengecualian Dari kewajiban pembayaran PPH orang pribadi Yang akan bertolak ke luar negeri terhadap pihak lainnya Yaitu warga negara Indonesia Yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman tenaga kerja Indonesia Lalu ada misi kesenian, misi olahraga, dan misi keagamaan Itu maksudnya adalah seperti kita mahasiswa Yang ikut perlombaan luar negeri perwakilan dari Indonesia Lalu ada pilot di Indonesia yang bekerja di maskapai penerbangan asing Serta pelaut Indonesia yang bekerja di kapal yang berbendera asing Lalu saya akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi ketelambatan pembayaran PPH Pasal 25 Apabila wajib pajak terlambat membayar Maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan Dihitung dari tanggal jatuh tempo dari tanggal pembayaran Misalnya, untuk bulan Februari 2014 Wajib pajak terlambat membayar dan baru membayar pada 21 Maret 2014 Maka, sesuai dengan Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Wajib Pajak Dikenai bunga sebesar 2% Baiklah teman-teman, sudah mulai paham kan tentang PPH Pasal 25? Mungkin cukup sekian presentase dari kelompok 4 Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh